Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa alaihi wa salli Maaf mau bertanya Sebatas mana? Sebatas mana? Batasan wanita hadir majlis di masjid Contoh di masjid Atakura Apakah duduk di luar teras itu boleh? Dari hamba Allah di Cerebon Ini maksudnya adalah nanti yang sedang hang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi Yang disepakati adalah Yang tidak boleh itu Wanita haid Al-muqtu fil masjid Jadi berdiam Nggak boleh diantara hal-hal yang Dilarang bagi perempuan haid adalah Al-muqtu, berdiam diri Berdiam diri ini maksudnya bagaimana Nggak harus berjam-jam Jadi walaupun hanya sesaat Bikadri tumak nina Itu juga sudah dianggap muqtu Sudah dianggap diam Yang boleh hanya sebatas lewat Andaikan tidak takut talwi, tidak takut mengotori Hanya sebatas lewat Maksudnya lewat adalah masuk dari pintu satu Keluar di pintu yang lainnya Kalau masuk dari pintu satu Keluar dari pintu itu lagi Namanya bolak-balik maka dianggap muqtu Maka nggak boleh juga Ini hati-hati bagi para perempuan yang Hid atau nifas Itu masjid ya, bukan musholah Masjid dan musholah beda Dari sisi pewakafannya awal pembangunan kan sudah beda Nah kemudian kalau di terasnya seperti apa di teras? Tadi kan pertanyaannya di luar teras Berarti kan bukan di teras Di luar teras ya? Pertanyaan Di luar teras Di teras Bukan di luar teras? Oh iya di luar teras Berarti bukan di teras Berarti bukan di teras Bukan di teras ya Mungkin di teras maksudnya ya Mungkin di teras luar atau gimana? Oh iya gitu Tapi kalau di luar teras berarti kan di parkiran Di parkiran ya Jadi bisa difahami Mungkin di teras Jadi bagaimana kalau di teras? Nah kalau di teras Kembali kepada awal ketika diwakafkan Pokoknya daerah yang ketika awal itu diwakafkan Semuanya buat masjid Maka dianggap masjid Walaupun adalah teras Jadinya nanti Misalnya Sebidang tanah Misalnya seluas berapa Sebidang tanah Ketika diwakafkan awal Ini adalah untuk masjid semuanya Misalnya sudah dibatas gitu Ternyata ketika dibangun nanti Ada bagian dalam Ada bagian teras Maka bagian teras ini Walaupun namanya teras Termasuk bagian masjid Karena ketika wakaf Dijadikan untuk masjid Kecuali kalau misalnya Bukan dijadikan untuk masjid Misalnya bangun masjid Bangun masjid Berapa luas gitu Kemudian dibangun Nah setelah dibangun jadi Ada terasnya Kemudian dibangunkan lagi Mungkin pelebaran Tapi bukan masjid Namanya nanti Hanya pelebaran nanti ditambah Seperti misalnya ada bangunan Dikasih lantainya Kemudian ada tutupan Tapi bukan masjid Maka boleh disitu Jadi ya Lebih baik ikhtiat Jadi ikhtiat Lebih hati-hati adalah Kita lebih menjaga Karena kita gak mungkin juga Bertanya kepada Tamir Wah kelamaan Keburu-bubar Ini majelisnya kan Atau kepada yang Yang hadir disitu Yang gak tahu apa-apa Ini dulu Pertama dibangun majelis Misalnya masjid ini Ini untuk masjid atau bukan ya Ya saya mana tahu Rangsa juga sini pendatangan gitu Maka lebih baik kita Hati-hati Ikhtiaton Dan biasanya umumnya adalah Kalau teras Masih masuk bagian masjid Tapi kalau sudah kayak Lahan parkir Ya kan Atau misalnya Padahal yang mendekati jalan Biasanya sudah Sudah bukan bagian Ya kan Jadi kalau di teras Kita lebih hati-hati saja Jadi gitu ya Allah alam Bisa Allah alam Terima kasih